Pemirsa Pemkot Tanggerang menarik rem darurat untuk menekan laju penambahan kasus positif COVID-19. Pasca libur lebaran, kasus positif COVID-19 terus meningkat, menyebabkan tingkat keterisian RSUD Kota Tanggerang saat ini mencapai 85 persen dari 1.500 tempat tidur yang tersedia. Saat ini penambahan kasus positif COVID-19 harian mencapai 60 kasus. Hal ini mengakibatkan tingkat keterisian RSUD Kota Tanggerang meningkat mencapai 85 persen. Sedangkan tempat isolasi di 7 puskesmas di wilayah Kota Tanggerang semuanya telah terisi. Untuk menekan angka penyebaran COVID-19, dalam 2 minggu ke depan, Pemkot Tanggerang akan memperlakukan pengendalian kegiatan masyarakat, yakni mengatur operasional pertokoan, restoran, dan pusat kuliner.